Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube dimanapun anda berada balik lagi di sini bersama saya 2603 salam lepot oli hari ini mari kita belajar bersama tentang dunia motor di depan saya sudah ada motor smash permasalahannya motor smash ini ini lansamnya normal berbet lalu digas ngempos digas tengah motor langsung mati Oke kita coba nyalain terlebih dahulu jadi seperti ini nyalanya segitu segitu seperti itu lalu kita coba gas gas tengah dia udah mau mati di gas full dia mati total Oke permasalahannya kira-kira ada dimana kalau feeling saya permasalahannya ada pada pengapiannya karena dengan begitu motor nyala otomatis bensin sudah masuk tetapi karena apinya kecil tidak mumpuni untuk membakar bahan bakar yang masuk ke ruang bakar bahan bakar masuk banyak sedangkan apinya kecil tadi tidak seimbang otomatis ketika digas full setengah atau Paul bahan bakar yang masuk banyak sedangkan apinya tidak mumpuni untuk membakar otomatis motor mati merbet Oke kita cek pengapiannya langkah pertama kita cek dari kabel koilnya lalu kita cek dari kabel CDI caranya bagaimana cukup gampang Oke teman-teman kita cek pengapiannya kita cek api yang dari kabel koilnya kita kunci tetap on lalu kita setelah konsuletin ke masa ground atau ke bodi ini besi Oke teman-teman bisa lihat sendiri api dari koilnya sebenarnya ada tetapi ritmenya tidak teratur jadi enggak kurang gede dikit ini motor juga karena akinya soa biasanya permasalahannya pada ICD jadi pengapian hanya mengandalkan dari sepul ke CD tidak ada bantuan dari aki dengan begitu pas posisi nyala untuk membakar bahan bakar yang di ruang bakar tidak tidak mempunyi apinya kita cek sebelah kiri dari kabel CD nya bagaimana apinya oke teman-teman caranya masih sama cara ngeceknya kita cabut kabel dari CDI kita konsuletin seperti ini oke lalu kita setelah posisi kunci kotak on hati-hati tersimpul oke teman-teman pasti bingung api dari CD ada dari sini HP dari CD ada keluar ke koil juga ada tapi tetap feeling saya ada pada pengapiannya kita ambil termudahnya dulu jangan kita bongkar karburatornya terlebih dahulu kita coba ganti CD nya karena yang paling sering seperti itu logikanya motor menyala dengan begitu bahan bakar sudah masuk ke ruang bakar tetapi karena apinya tidak mempunyi otomatis bahan bakar tidak terbakar secara sempurna kita ambil cara termudah dulu kita ganti pada CD nya ini kita colokin disini ini CD nya sudah menggunakan CD imitasi apalagi ini motor sudah akinya sudah soak yang tadi saya bilang pengapian hanya mengandalkan dari CD tanpa ada bantuan dari aki kita coba kita coba ganti CD nya kenapa saya mencoba mengganti CD karena mengganti CD cukup mudah tanpa membongkar kita cuma cabut soketnya kalau nanti sudah normal nyalanya jangan begitu otomatis benar bermaslahnya pada CD ini kalau nanti nyala normal sebenarnya CD ini masih bisa tapi dengan syarat dipasangin aki baru jadi ada bantuan untuk pengapian dari aki tidak hanya mengandalkan dari spool dan CD karena akan aki nyimpan arus dan untuk membantu pengapian karena logikanya tadi yang saya bilang bahan bakar masuk tetapi bahan bakar tidak terbakar sempurna kita coba pasang CD baru oke kita pasang lalu kita coba nyalain oke teman-teman ini sudah saya pasang CD nya kita coba nyalain kita coba tes pengapiannya dulu ya kita coba nyalain ya kita coba pasang tripod oke teman-teman bisa lihat apinya lebih besar lebih stabil dia jarak segini agak jauhan dari bodi atau masa dia masih nyamber eh kita coba pasang ke businya kita colokin seperti ini aja dulu tanpa menggunakan cangklong busi untuk mencobanya untuk ngetes Oke kita coba nyalain oke teman-teman langsamnya sudah bagus kita coba gas aduh lepas kabel businya lepas tadi sudah normal ya Oke Oke biar aman kita pasang cepat sangklong businya oke nyalain lagi oke jadi begitu teman-teman kenapa motor ini ini merobat sama ngepos di gas tengah ke atas motor langsung mati karena tadi bermasalahnya pada pengabdiannya teman-teman pasti mungkin yang belum eh maksudnya belum begitu paham tadi kenapa pas saya cek ini pengabdiannya ada pakai kocid yang lama tetapi sebenarnya itu pengabdiannya kurang stabil dan Hai agak sedikit kecil daripada dengan CDA yang baru karena CDA motor ini sudah tidak menggunakan aki akinya swap dengan begitu pengabdian hanya sekali lagi seluruh langit pengabdian hanya mengandalkan dari CDA dari spool ke CDA tanpa ada bantuan dari aki dengan begitu pengabdiannya tidak mengangkat atau tidak stabil maka bahan bakar yang masuk ke ruang bakar tidak bisa terbakar secara sempurna sebenarnya CDA yang tadi yang lama itu masih bisa dipakai tapi dengan syarat dipasangin aki baru Oke begitu saja teman-teman semoga ilmu dari saya bermanfaat untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jika dirasa bagi teman video ini bermanfaat silahkan like comment dan share dari saya 2603 channel terima kasih salam lepot oli terima kasih